Kalau sudah masuk di bulan-bulan horum ini, maka jangan coba-coba menzolimi diri sendiri. Ada latihan spesifik untuk nahi mokar berusaha meninggalkan yang dilarang. Itu babnya, bulannya disebut bulan horum. Ada 4 bulan. Jadi sekarang ini kita sedang masuk di bulan latihan. Untuk menata diri kita supaya meninggalkan maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu ayatnya berbunyi, Kalau sudah masuk di bulan-bulan horum ini, maka jangan coba-coba menzolimi diri sendiri. Apa zolim itu? Secara singkat dalam pembahasan tekih, sengaja berbuat maksiat. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena itu Ibn Abbas r.a langsung komen. Dikutip nanti komentar ini oleh Al-Imam Ibn Jadir al-Tadari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fit ta'wili ayil Qur'anil Karim, jirid yang ke-6 halaman 157. Apa kutipannya? Kata Ibn Abbas r.a, hati-hati orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan horum ini, Maka dosanya bisa dua kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Dan meninggalkan dosa itu ada pahala. Seperti kita mengerjakan yang baik. Jangan salah itu. Anda sholat, ada pahalanya. Awas, hati-hati. Lalu Anda meninggalkan maksiat pun ada pahalanya. Jangan dikira akan datang berjamaah itu mudah. Belum tentu. Begitu Anda akan berangkat ke sini, mungkin ada banyak godaan-godaan dalam hati. Bahkan tidak sedikit mungkin untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Ketika Anda hindari itu, itu pahala dituliskan. Nah sekarang itu bulan latihannya. Cara simpelnya, saya pernah sampaikan beberapa kesempatan lalu. Yang paling gampangnya begini, dari ujung kepala sampai ujung kaki mulai dilatih untuk meninggalkan maksiat. Contoh, sekarang tanggal berapa? Lalu? 23. Baik. Masih ada waktu sekitar 6 hari sepekan ke depan. Kan masih ada waktu lagi bulan depannya lagi, 2 bulan lagi. Sepekan ini sampai terakhir dhul ki'adah. Coba latihan meninggalkan maksiat untuk mata. Prakteknya gitu, sederhana aja, simpel. Selama sepekan, latih mata hanya boleh melihat yang baik saja. Menurut Allah ya. Bukan menurut nafsu. Kalau nafsu nanti kan suka begitu tuh. Ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Pulang dari sini melihat sendal. Mana yang baik ya? Jadi menurut Allah, apa yang menurut Allah baik, lihat. Yang tak baik, tinggalkan. Dari mana tahunya ustad, nanti iman kita membimbing. Kalau masih ada iman, nanti iman itu akan memberikan sinyal ke mata. Otomatis itu. Otomatis. Mana yang harus dilihat, mana yang tak boleh dilihat. Itu gak bisa dipungkiri. Karena ketika Anda mengatakan saya beriman dan imannya masuk ke dalam hati, maka iman akan memberikan sinyal ke semua bagian tubuh kita untuk bersikap. Karena itu, ketika Al-Quran menyebutkan mata, fungsi mata, itu yang disebutkan imannya dulu. Bukan matanya dulu. Untuk laki-laki, Al-Quran surah ke-24. An-Nur. Surah cahaya. Ayat 30. Untuk perempuan, ayat 31. Pembukanya sama. Ya. Hanya beda kalimatnya untuk menegaskan gender. Kullil mu'minina. Katakan pada pria-pria yang merasa sudah punya iman. Iman dulu. Yagubdu min absarihim. Maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat tetap baik, maka iman akan membisikkan. Jangan lihat. Itu tidak baik. Itu pasti ada itu. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin tidak terjadi. Mustahil. Perempuan juga begitu. Wa kullil mu'minati. Dan katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Yagubdupna min absarihimna. Imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik. Kalau yang dilihat tidak baik, maka iman akan memberikan kode. Itu tidak baik. Palingkan. Kalau belum punya iman, itu tidak akan ada getaran itu. Jadi semua bisa dilihat. Ya. Dan semua bisa ditampilkan. Makanya dianggap biasa. Ya kan? Pakai pakaian terbuka, biasa dianggapnya. Karena tidak ada getaran iman. Halo? Ya kan? Jadi tampil dengan pakaian yang minim, dianggap biasa. Terbuka aurat, dianggap biasa. Tapi kalau Anda sudah mengatakan saya beriman, dan imannya sampai ke kolbu, maka itu akan dianggap sesuatu yang tidak biasa. Dan secara otomatis akan dibisikkan nanti. Nanti bisikannya sesuai dengan tingkat keimanan. Ya, kadang-kadang kalau imannya kencang, itu melihat langsung astagfirullahaladzim. Dibelokkan tuh. Pakaian kok begitu. Dan jalan tuh. Iman agak lemah dikit, istighfar juga, cuma agak lama. Astagfirullahaladzim. Gak salah tuh. Habis itu dibelokin dia. Tapi nanti nyangkut-nyangkutin di dalil, sekali pandang gak berkedip. Itu adalah anugerah. Itu hadisnya ada benarnya, tapi pahamnya salah. Jadi tetap hadis itu pun jangan dimodifikasi lagi. Sekali lihat tuh maksudnya penglihatan yang tidak disengaja, yang langsung dipalingkan. Bukan tafsiran tidak berkedip. Sepanjang gak berkedip, masih gak apa-apa. Tidak begitu pemahamannya. Tapi sepanjang masih ada iman, nanti ada namanya karakter moral. Itu yang menjaga kita. Dipalingkan lah itu. Maka demikianlah sikap insan yang beriman. Kalau latihan kita sudah benar, nanti makin sensitif. Dan kalimat yang komen di lisan, juga akan menyandingi. Akan serupa, sama. Ini gak akan beda antara mata dengan lisan. Gak akan beda. Ya, akan serupa. Gak mungkin begini. Saya juga beriman. Biasa saja. Yang penting pakaiannya, ada standar terhormat di kalangan masyarakat misalnya. Tapi kan masyarakat itu beda-beda standar terhormatnya. Di Indonesia saja, di antara sekian suku, di Papua, standarnya beda dengan Sumatera. Sumatera beda dengan Kalimantan. Kalimantan beda dengan di Jawa. Ya, Jawa juga kan ada yang barat, ada yang tengah, ada yang timur. Ya, kita itu luar biasa. 13.670-70. Itu tuh belum termasuk pulau gadung, pulau gebang, pulau emas. Dan setiap itu tuh ada yang ada penghuni, ada sukunya. Bisa beda karakter. Maka yang paling gampang gunakan aja deh standar Allah, supaya gak ada perbedaan. Gitu ya? Jadi kalau kita manusia punya standar, Allah punya standar, ikutkan standar kita, pada standarnya, Allah. Maka ketika diikutkan, rahmat diturunkan. Kalau rahmat sudah turun, berkah turun. Kapan berkah turun pada satu komunitas? Ketika ada iman, ada taqwa. Itu sudah rumus. Di mana? Quran surah 7. Ayat berapa? 96. Walau anna ahlul qura amanu wa attaqaw lafatehna alayhim barakatim minas samai wal Nah, jadi sekarang ini bulan latihan. Kita meninggalkan maksiat. Sepekan ini mata aja dulu. Ya? Atau fikiran dulu tuh, supaya terbiasa berfikir yang baik. Jangan pulang dari sini, ustadznya pun dibicarakan pula gitu ya? Jadi pikiran, turun ke mata, turun ke telinga, turun ke lisan, sampai ke ujung kaki. Selesai sepekan ini, masih ada dua bulan. Ya? Kalau kita sudah bisa menekan yang salah, otomatis yang soleh muncul. Karena kalau yang satu tenggelam, yang lawannya mesti naik. Nih, kalau malam sudah nggak ada, yang naik apa? Siang-siang tuh bisa naik, kalau malamnya turun. Kalau dua-duanya pengen ketemu, nggak ada siang, nggak ada malam. Ya? Baik. Jadi kalau sesuatu itu turun, lawannya pasti naik. Baik, itu bisa muncul, kalau buruknya turun. Kapan jujur bisa muncul? Kalau dustanya ditekan. Kapan rendah hati muncul? Kalau sombongnya ditekan. Jadi latihanlah selama dua bulan, tujuh hari ke depan, untuk bisa mengeluarkan. Kita sama-sama tahu, tetap cermin. Katakan, Hei Adi Hidayat, ini mata kamu terbiasa yang nggak bagus. Tuliskan. Berlatih selama sepekan. Nanti kalau sudah terbiasa, nikmatnya mata itu. Kalau sudah nikmat diberikan oleh Allah di mata, itu yang dilihat tuh, Masya Allah. Selalu menenangkan. Nanti yang terlihat tuh orang yang ke masjid, yang baca Quran, kata-kata yang baik, video-video yang baik. Dari pengelihatan ini, akan turun ke semua bagian tubuh kita. Maka terbawalah menjadi kebiasaan. Dan jadi lebih mudah. Yelah siet?